Intro Shalom, selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Puji Tuhan kita bertemu kembali di Renungan Harian Toraya edisi Selasa 16 Januari 2024 Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada hari ini namun sebelum itu mari kita berdoa Terpujilah engkau iya Bapak Allah yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kami kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan kesehatan bahkan kekuatan untuk menjalani hari ini kiranya Tuhan memberikan kami juga hikmat di dalam membaca dan merenungkan firman Tolong kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan pembacaan kita pada hari ini terdapat di kitab Masmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 Firman Tuhan berbunyi demikian Doa Minta Pertolongan Doa Daud Sendengkanlah telingamu ya Tuhan Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu Engkau adalah Allahku Kasihanilah aku ya Tuhan Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari Buatlah jiwa hambamu bersuka cita Sebab kepadamulah ya Tuhan Kuangkat jiwaku Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan dan perhatikanlah suara permohonanku Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku Tidak ada seperti engkau diantara para Allah ya Tuhan dan tidak ada seperti apa yang kau buat Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan dan akan memuliakan namamu Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban engkau sendiri saja awam Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan supaya aku hidup menurut kebenaranmu Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah Amin firman Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini diberi judul Pertolongan dan Petunjuk Kalau dalam bahasa Torajanya dikatakan Pak Tunduan Sia Pak Pakilala Ya mungkin kita sering menemui orang yang mirip dengan ungkapan Toraja Mak Puduk Lendong Mak Tambuk Karang Artinya bermulut licin berhati bengkok Ya mereka dapat berkata-kata yang baik tetapi hati mereka berbanding terbalik dengan mulut mereka Hal semacam itu juga tidak jarang terjadi dalam laku iman dan doa-doa kita kepada Allah Kita bisa benar-benar tampak saleh tetapi hati kita penuh kutuk dan dendam Hal sebaliknya ditunjukkan oleh Daud Doa ini diungkapkannya saat ia berada dalam kejaran Saul Kita bisa mendapati betapa Daud sungguh-sungguh menyatakan permohonannya kepada Allah Doa Daud terdiri dari dua bagian Bagian pertama terdapat pada ayat 1-7 ini merupakan permohonan pertolongan yang menandakan si pemasmur benar-benar berada dalam tekanan Bagian yang kedua terdapat pada ayat 8-13 ini merupakan pujian pemasmur kepada Allah yang diakhiri dengan syukur terhadap jawaban doa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita juga perlu menelisik ayat 11 Tunjukkanlah jalanmu ya Tuhan supaya aku hidup menurut jalan kebenaranmu bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu dari sini kita belajar bahwa permohonan kepada Allah juga dibarengi permohonan yang tulus agar ia menunjukkan arah yang benar dalam doanya ia memohon pertolongan sembari memohon ditunjukkan jalan yang benar Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan ada seseorang yang bernama Rumi ia seorang mistikus asal Iran ia mengatakan bahwa kepalsuan menyusahkan hati tetapi kebenaran mendatangkan ketenangan yang mengembirakan ya tampaknya tidak ada kepalsuan di dalam doanya dan Allah menjawabnya dengan menunjukkan jalan Allah mendengar doa Daud meminta tolong Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan doa yang penuh kepalsuan tidak akan mendatangkan kebaikan sebaliknya ia hanya akan kesusahan namun doa yang tulus mendatangkan ketenangan yang sejati dari Allah saya ulangi doa yang penuh kepalsuan tidak akan mendatangkan kebaikan namun doa yang tulus mendatangkan ketenangan yang sejati dari Allah amin firman Tuhan demikianlah renungan kita pada hari ini namun sebelum itu mari bersama-sama kita berdoa terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama kiranya firman mu ya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan pada hari ini berikan kami petunjuk untuk menjalani setiap aktivitas kami setiap kegiatan kami pada hari ini berkati setiap aktivitas kami pada hari ini dan kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih Terima kasih.